Bantuan hukum merupakan hak asasi manusia, tiap orang berhak mendapat perlindungan hukum. Hal tersebut terpapar dalam rapat penyerapan aspirasi dalam rangka penyusunan Raperda Inisiatif DPRD Badung tentang penyelenggaraan bantuan hukum. Rapat dihadiri perwakilan dari LBH Bina Sakti Mangui, LKBH Universitas Ngurarai, Kongres Advokat Indonesia Bali, Kepala Bapeda, Kadis Sosial Badung, Kabag Hukum Seda Kabupaten Badung, Jamat dan Perbekal Sekabupaten Badung. Dalam rapat penyusunan Raperda ini dengan suantre dari Fakultas Hukum Universitas Udayana selaku tim penyusunan Raperda Penyelenggaraan Bantuan Hukum, memaparkan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan bantuan hukum yang terdiri dari 10 bab dan 37 pasal. Raperda ini menyeroti tentang aspek keadilan dan bantuan hukum yang sama bagi masyarakat, khususnya penduduk miskin di Kabupaten Badung. Perbekal Darmastaba menyeroti beberapa pasal terkait dengan perbekal mengeluarkan dan bertanggung jawab mutlak terhadap surat keterangan miskin. Bagaimana ketentuan miskin ataupun tidak mampu dalam sebuah permasalahan hukum. Ia berharap pada rapat ini menghasilkan perda yang tepat yang dapat membantu masyarakat Badung. Bagaimana ketentuan miskin ataupun tidak mampu dalam sebuah permasalahan bantuan hukum yang terdiri dari perwakilan kongres advokat Indonesia Bali menanggapi beberapa pasal, diantaranya tentang pemberi bantuan hukum, ruang lingkup pengaturan perda dan penyaluran bantuan hukum. Sedangkan dari perwakilan fakultas hukum Universitas Warmadewa memberi masukan tentang klasifikasi kasus hukum. Inengah Suantra menanggapi banyaknya usulan yang menyuruti tentang kategori masyarakat miskin dalam segi hukum. Menurutnya tidak mampu secara finansial dan miskin dalam menghadapi persoalan hukum adalah berbeda. Lain hal dari perbekal pererenan, menurutnya perdampingan hukum bagi masyarakat terganjal minimnya pengetahuan masyarakat tentang prosedur pelaporan kasus serta biaya yang dikeluarkan untuk pendampingan hukum. Sebagai Ketua Pansus, menurutnya ada tiga kategori kasus yang ditangani yakni pidana, perdata, dan TUN. Pemerintah diri, itu adalah masyarakat yang memberikan bantuan kepada masyarakat miskin. Saat ini sedang kita berproses, seaspirasi sebelahnya tadi sangat luar biasa. Ada beberapa masyarakat yang sudah dirancang diperlukan dikormonisasikan kembali. Salah satunya adalah bagaimana kategori masyarakat miskin. Apakah melalui kis, apakah harus ada surat keterang, atau harus ada surat peringkatan. Ramparda ini masih harus digodok lagi agar sesuai dengan target yang disasar. Ia berharap di masa sidang ketiga bulan November mendatang, Ramparda ini bisa dituntaskan.